Mulai saja, meskipun mungkin masih di pengantar, di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin. Kita lihat dulu struktur. Ini penting. Jadi sebenarnya karena kita ini, karena kita ini kan orang yang terdidik dengan model pendidikan modern. Jadi sebenarnya bukan hanya kita, siapapun saja sebenarnya, ketika kita melihat Al-Quran, seringkali perasaan kita ini, Quran itu tidak sistematis. Karena susah kita melakukan pemetakan. Kesannya seperti tadi, kemudian. Al-Ali Imran itu isinya tentang apa, ribet sekali. Karena kita tidak melihatnya dari struktur. Saya, Alhamdulillah, mengumpulkan beberapa buku-buku yang insya Allah akan memudahkan kita di dalam melihat pemetaan tersebut. Sehingga membantu kita untuk lebih mudah memahami surah-surah. Misalnya contoh satu ya, kita melihat surah Yasin dulu, kita awali dari strukturnya dulu. Jadi kalau kita lihat struktur surat Yasin, isinya ada enam bagian. Itu insya Allah akan memudahkan kita memahaminya. Satu, jadi bagian untuk memudahkan, untuk memudahkan dilihat seperti cincin. Jadi yang pertama tentang Quran, dari ayat ke-1 sampai ke-12, tentang Quran dan orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, disebabkan mereka lalai. Saya sebut the hitless. Quran dan mereka yang lalai. Yang terakhir nanti, isinya juga tentang Quran lagi. Karena lagi-lagi, struktur penulisan Quran itu tidak seperti kita nulis tesis atau disertasi yang linier, dari intro, terus sampai diskusi, terakhir kesimpulan. Jadi kita mudah melihat kalau itu. Sementara Quran tidak. Quran itu tidak seperti orang menulis buku, karena memang punya strukturnya sendiri. Salah satu struktur Quran itu adalah seperti cincin itu tadi. Jadi yang pertama tentang Quran, dan penyebab kenapa orang kok berpaling dengan Quran. Yaitu karena dia ghafilun, karena dia lalai. Yang terakhir Quran lagi, dan penyebab yang kedua, orang lalai dari Al-Quran, orang melupakan Al-Quran karena sombong, arogan. Jadi sama, satu dan enam sama-sama Quran. Terus yang kedua, ini Al-Quran menjelaskan tentang sumber kita mendapatkan hidayah, yaitu dari masa lalu atau sejarah, dari yang ada di hadapan kita, terus yang ada di masa depan. Jadi kalau kita urut, yang akhir ini, yang kedua, ini dari yang masa lalu, dari yang masa lalu, ayat 13 sampai 32, gandengannya, masa yang akan datang, yang nomor lima, yaitu ayat 48 sampai 68. Jadi masa lalu, sama masa yang akan datang. Tengah-tengahnya, semua bicara tentang masa sekarang. Present sama present. Kalau kita melihat begini, kan jadi mudah. Kita tahu, oh isinya surat yasin itu sebenarnya begitu, simpelnya. Jadi kalau mau disimpelkan sebenarnya, surat yasin itu isinya jadi, kalau kita mau sederhanakan, jadi cuma Al-Quran, habis gitu pas, misalnya pas, habis gitu present, habis gitu present lagi, habis gitu future, habis gitu Quran. Nah, jadi begitu. Jadi sebenarnya akan memudahkan kita, mengingat surat yasin. Oh, isinya surat yasin itu sebenarnya begitu, jadi begitu. Tapi kalau kita tidak, memulai dari struktur, kita bingung terus isinya itu. Oh, isinya surat yasin ini. Karena, kita tidak start dari melihat kerangkanya dulu. Nah, ini kebutuhan kita memahami kerangka. Kemudian kerangka. Jadi ayat yang ketiga itu berkenaan dengan dunia yang berada di hadapan kita, setelah itu ayat yang keempat itu berkenaan dengan orang-orang yang menolak untuk memikirkan apa yang ada di hadapannya. Tapi dua-duanya masih berkenaan dengan the present. Jadi kalau mau saya gambarkan, seperti itu gambarnya. Jadi yang biru sama yang biru, hijau ini sama yang hijau, kuning sama yang kuning, biru sama yang biru. Itu strukturnya. Atau struktur. Nah, jadi pembahasan kita, jadi kita bisa, misalnya tiga kali pembahasan, insyaAllah bisa selesai. Jadi kita akan bahas ayat 1-12 berkenaan dengan Quran dan mereka yang lalai. Nanti kita akan bisa melihat misalnya, kenapa sih orang kok bisa lalai dari Quran? Ya karena ini. Karena dia lalai, berarti kalau lalai dia tidak serius. Karena dia memiliki sesuatu yang lain yang dia anggap lebih serius. Karena itu dia lalai. Atau yang kedua karena arogan. Mari kita pikirkan nanti, kok ada ya Quran sebagai petunjuk yang sangat kuat, yang sangat paripurna, kok bisa tidak diambil oleh manusia? Kok bisa orang ajo-tajo? Penyebabnya ya ini. Satu karena hitless. Karena dia lalai. Orang lalai itu karena dia memiliki perhatian ke yang lain yang dia rasa lebih penting. Karena itu dia lalai. Abai kemudian dia. Atau yang kedua karena sombong. Nah, itu yang harus kita pikirkan nanti. Kalau ada orang yang tidak tertarik dengan Quran, pasti karena ini penyakitnya. Kalau dia tidak lalai, ya karena sombong hatinya. Yang sombong tidak akan bisa disentuh Al-Quranul Karim. Ya, begitu juga. Orang yang lalai, susah. Nah, karena itu nanti obatnya, agar orang itu tidak jauh dari Allah SWT, bisa dapat petunjuk, Allah ngasih tahu sumber hidayah yang lain. yaitu dari masa lalu, masa yang akan datang, dan masa yang sekarang. Itu sumber hidayah. Simple jadinya. Baru nanti kita masuk ke dalamnya, ke apa namanya, ayat per ayat, tetapi terus kita ingatin lagi strukturnya, sehingga kita bisa dapat poinnya. Oke, kita mulai dari fadilah. Ini, saya ingin merit ya, fadilah. Fadilah itu begini, banyak hadis tentang fadilah setiap surah itu, yang tidak sampai pada derajat sohiyah. Tetapi, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak menyarankan, menggunakan hadis yang tidak sampai pada kualitas sohiyah atau hasan, sebagai fadilah, ada yang membolehkan. Karena sebenarnya fadilah itu menunjukkan keutamaan. Tujuannya adalah meng-encourage, mendorong kita untuk menyukai surat tersebut, atau mengamalkan isi surat tersebut. Karena itu kemudian diperbulikan oleh para ulama. Ini beberapa hadis fadilah, saya pilih yang paling kuat saja, saya sertakan tiga saja, untuk menunjukkan fadilah dari surah Yasin. Yang pertama, مَا مِنْ مَيِّدٍ Tidak ada مَيِّدْ Orang yang akan mati. يُقْرَ عَلَيْهِ سُرْحِ يَسِينَ Yang dibacakan kepadanya surah Yasin, إِلَّا هَوْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ Kecuali Allah mudahkan bagi dia. Memang salah satu keutamaan surat Yasin adalah, kalau ada orang mau meninggal dunia, dibacakan surat Yasin, Allah mudahkan dia kematiannya. Tapi tentu saja, jangan menyatakan surat Yasin diturunkan hanya untuk mengunggungkan kematian. Karena ini cuma fadilah. Celakanya di masyarakat itu, yang kebanyakan terutama di kampung-kampung, jadi Yasin sebagai hidayah, di mana harus kita peras apa isinya, terus untuk pemahamannya kayak apa, yang terus merubah perilaku saya apa. Karena tujuan utama Quran sebenarnya hidayah. Itu yang tidak dikaji. Malah yang digunakan ya ada ini saja, pokoknya ada orang mau mati, bacain Yasin. Tidak salah, cuman maksudnya, jadi kesannya Yasin hanya sekedar diturunkan oleh Allah untuk mempercepat kematian seseorang. Itu yang dikritik oleh Iqbal. Bagaimana kita ini, apa namanya, memanfaatkan atau menggunakan Al-Quran secara, secara apa, secara, ya, mengenaskan lah ibaratnya, kata Iqbal. Mestinya Quran jadi hidayah, mungkin sekedar untuk mempercepat orang mati, ya, ta'ibban. Penyair India itu yang mengkritik perilaku banyaknya orang Islam di dunia. Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, tujuannya untuk ikhlas karena Allah, Allah ampuni dosanya di malam tersebut. Dari Aisyah, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surah yang memberikan pertolongan kepada pembacanya, ya, diampuni bagi orang yang mendengarkannya. Surah itu adalah surah Yasin, yang disebut di Taurah dengan Mu'immah. Apa yang Mu'immah itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ta'umu sahibaha bi khairi dunia. Disebut dengan surat Mu'immah adalah karena dia melingkupi pembacanya dengan kebaikan dunia, menolak dia dari prahara kiamat, dan, apa, karena itu dia disebut dengan yang mampu menolak kejelekan, dan seterusnya. Oke, dan terakhir, kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu memiliki hati. Wa qolbul Qur'an yasin, dan hatinya Qur'an adalah, yasin mankoro'aha naharonku fiyahammuhu, wa mankoro'aha laylan gufiro dhambuhu, siapa yang membacanya di siang hari, dipenuhi keinginannya, siapa yang membacanya di malam hari, diampuni dosanya. Oke, saya ingin lihat dulu pemepaannya untuk memudahkan, untuk surat magiyah ya. Magiyah, atau surah-surah magiyah itu, isinya tiga hal ya. Secara umum isinya tiga hal. Satu, tentang risalah, atau tentang akidah, atau tawahid, akidah, atau saya sebut saja tawahid, yang pertama. Yang kedua, tentang risalah, atau nubuah Nabi Muhammad. Oke, jadi isinya surat magiyah itu, satu akidah, dua risalah, tiga akhirah. Jadi, jadi semua surat-surat magiyah itu, isinya tiga ini. Akidah, risalah, akhira. Akidah, risalah, akhira. Nah, kalau Imam Nawawi, menafsirkan lagi, isi Quran itu, dibagi jadi tiga. Isi, Al-Quran, secara umum, itu dibagi jadi tiga. Satu, berkenaan dengan, akidah. yang kedua, berkenaan dengan, apa yang ketiga, kosos, kisah, kisah-kisah, yang ketiga, ini abidah atau tawahid, kosos, yang ketiga hukum, ahkam. Oke, ini, pembagian dari Imam Nawawi. Imam Nawawi. Oke, jadi, akidah ini, dia masukkan ke sini semuanya. Jadi, akhirat, risalah, akidah, itu jadi satu. Karena dia termasuk akidah. Ya, tentang nabi, tentang akhirat, itu masuk akidah. Jadi, isi Al-Quran itu, kalau diserehanakan, cuma ada tiga ini. Satu tentang akidah, tentang Allah, malaikat, nabi, akhirat, dan seterusnya. Yang kedua, tentang kisah-kisah. Yang ketiga, tentang hukum-hukum. Baik, hukum muamalah, hukum ibadah, dan seterusnya. Ini, jinaya, ini isinya Al-Quranul Karim. Nah, cara pandang kita melihat nanti, kalau ada istilah-istilah, misalnya, seperempat Al-Quran, sepertiga Al-Quran, salah satu cara memahaminya adalah, lihatlah dari Imam Nawawi. Misalnya, surah Al-Fatihah disebut sebagai, ibunya Al-Quranul Karim. Atau, Ummul Kitab. Kenapa, Ummu? Karena, Al-Fatihah itu, seperti ibu. Yang seluruh surat-surah yang lain itu, seperti anaknya Al-Fatihah. Kenapa? Karena di surah Al-Fatihah, merangkum semua isinya Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena di Al-Fatihah ada akidah, ada kisah, ada ahkam. Mana akidahnya Ustaz? Mulai awal itu, Al-Fatihah disebut dengan Umul Kitab. Misalnya lagi, Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan, sepertiga Al-Quranul Karim. Al-Ikhlas, nilainya seperti, sepertiga Al-Quranul Karim. Yaitu tentang Tauhid. Nggak ada kisah di Al-Ikhlas, nggak ada ahkam di Al-Ikhlas. Karena itu nilainya sepertiga. Sepertiga. Nah, kalau kita lihat nanti, surah Yasin, itu isinya ini, surat Yasin itu. Ada akidah, ada risalah, ada akhirah. Jadi dia, isinya di sini. Dan sebenarnya, kosos sama ahkam itu, kosos sama ahkam itu, sebenarnya kan, turunan dari atidah ini. Kan itu pantas, surat Yasin disebut dengan, kolbul Quran, atau the heart of the Quran. Atau hatinya Al-Quranul Karim. Oke, kita mulai, mungkin satu dua ayat saja, untuk malam hari ini. Ini nanti, cara kita memudahkan ya. Jadi ayat satu sampai dua belas, juga ada cara mudah memahaminya. Ayat satu sampai lima, itu mirornya, atau refleksinya, simetrinya ada pada ayat ke dua belas. Ayat yang ke enam misalnya, itu mirornya ke ayat yang ke sebelas. Dan seterusnya. Dan itu nanti akan memudahkan kita memahami. InsyaAllah nanti kalau sampun, saya kirimkan notenya, untuk bisa dibaca-baca insyaAllah. Oke, sekarang kita mulai satu dua ayat mawam, sebagai pengantar. Yasin. Yasin, untuk mudahnya, nggak ada yang tahu maknanya, kecuali Allah SWT. Tetapi, ada beberapa usaha, di kalangan para ulama, untuk mencoba memahami, apa yang dimaksud dengan Yasin. Tapi sekali lagi, bukan tafsir, karena, memang tafsirnya Yasin adalah, Wallahu'ala. Tapi sebagian ulama, misalnya kalau kita kumpulkan dari tafsir, ada yang menyatakan, Yasin adalah, nama dari nama-nama Al-Quran. Seperti pendapat Imam Qatadah. Jadi Yasin adalah Al-Quran itu sendiri. Maksudnya, Ibn Abbas mengartikan Yasin dengan, namanya Allah SWT. Dan Allah bersumpah dengan Yasin. Jadi Yasin ini bersumpah. Seakan-akan Allah menyatakan, surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Seperti itu. Yasin. Jadi kayak begitu. Kata Ibn Abbas. Yang ketiga, Mujahid menyatakan, فَوَتِحُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَا اِفْتَتَحَ بِهِ قَلَامٍ Ini adalah pembuka dari kalimatnya Allah. Al-Quranul Karim. Ini pembuka saja. Allah mengawali dengan Yasin. Ada yang menyatakan Yasin adalah, maknanya, يَا مُحَمَّدْ Hei Muhammad. Hei Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya Allah memberi, menamaiku di dalam Al-Quran dengan tujuh nama. Satu Muhammad. Dua Ahmad. Tiga Toha. Empat Yasin. Lima Muzammil. Enam Mudathir. Tujuh Abdillah. Atau Abdullah. Sehingga dengan rujukan ini, diartikan ya Muhammad. Di Indonesia, terutama di kalangan mahtutul ulama, banyak yang memilih Yasin dengan makna Muhammad. Dan itu ada sholawatan yang terkenal, ala Yasin Habibillah. Maknanya yang kesana. Tapi apakah memang maknanya pasti Yasin? Ya enggak juga. Karena sekali lagi, makna terbaiknya adalah Wallahu Wa'la. Ada yang menyatakan, Yasin artinya Ya Insan. Singkatan dari Ya Insan. Hei manusia. Sekali lagi, di antara perbedaan-perbedaan tersebut, sebenarnya yang paling terbaik adalah Allah SWT yang mahatau. Karena lagi-lagi, memang huruf-huruf yang terpotong kayak begini. Yasin, Aliflamin, Aliflamro. Tidak ada yang tahu maknanya. Hakikatnya. Jadi ini usaha para ulama saja. Kenapa kok ini digaitkan ke Nabi Muhammad? Karena di sini ada kata ganti, in naga. Kalau ada kata ganti, maka rumusnya mesti dirujukkan ke yang sebelumnya. Karena itu memang pendapat yang Yasin dirujukkan kepada Nabi Muhammad, termasuk yang kuat. Termasuk yang kuat. Secara kebahasaan. Tapi yang paling kuat, nobo, Ustaz. Ya, Wallahu Wa'lam, jadi kita tidak usah memusingkan Yasin. Kita skip saja. Walqur'anil Hakim. Demi Al-Quran Al-Hakim. Jadi Quran di sini, wawunya bukan dan. Wawunya demi. Wawu sumpah namanya. Jadi Walqur'anil Hakim. Kita lihat dulu maknanya Hakim ini. Menarik ya. Jadi Walqur'anil Hakim. Ini di sini tidak ada. Saya kasih sendirilah. Walqur'anil Hakim. Jadi ini namanya Adjektif. Jadi Quran Al-Hakim ini namanya Adjektif. Jadi kata sifat. Kata sifat itu melekat pada dirinya. Quran yang Hakim. Hakim itu maknanya ada banyak. Satu, maknanya dia di dalamnya mengandung hukum. Atau bersifat otoritatif. Otoritatif. Karena itu misalnya nanti seorang Hakim disebut dengan Hakim. Karena dia yang memutuskan. Memutuskan. Dia yang otoritatif. Otoritatif. Sebenarnya menahan. Makna dasar dari kata Hakama itu menahan. Jadi Hakim itu menahan agar dia tidak sampai bersikap tidak adil kepada yang lain. Karena itu disebut dengan Hakim. Jadi hukum itu kenapa disebut hukum? Karena dengan hukum itu maksudnya orang tetap mendapatkan keadilan. Dia tidak berpihak ke yang satu atau ke yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua makna Hakim itu adalah bijaksana. Ada banyak kebijaksanaan. Saya singkatkan saja ini ya. Yang ketiga maknanya tersusun rapi. Tersusun rapi dan indah. Jadi kata Hakim itu maknanya ada tiga itu. Di dalam Al-Quranul Karim. Atau di dalam Lughah. Kita akan dapati maknanya Hakim tiga. Ini terakhirnya. Nanti insya Allah saya mudahkan. Terus bisa kita minggu depan sudah bisa bicara agak cepat tentang suatu yasin. Untuk sementara. Jadi gini. Allah bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau Allah bersumpah itu bukan sembarangan. Allah memilih bersumpah itu dengan ciptaannya yang agung. Misalnya tentang waktu matahari yang dipakai sumpah. Dan sekarang Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu dikasih kata sifat oleh Allah yang Hakim. Maksudnya kata Allah aku bersumpah dengan Al-Quran. Yang di dalamnya ada hukum. Yang menarik begini. Hukum itu sifatnya selalu berubah-rubah. Tergantung situasi. Karena itu semua orang hukum tahu lah. Tidak ada hukum itu yang meskipun otoritatif berlaku untuk sepanjang masa. Tidak bisa. Orang mesti menyatakan, tidak relevan Ustaz. Ini konteksnya sudah berubah. Makanya dan sebagainya. Al-Quran itu mengklaim hukumnya tetap akan otoritatif. Hukumnya tetap akan cocok di kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena Allah yang bikin. Karena itu Allah menyatakan. Al-Quran il-Hakim. Kamu akan dapati Quran. Di dalam Quran ini ada banyak aturan-aturan hukum. Yang dia tidak tunduk dengan aturan apapun. Dia tetap seperti itu. Sampai kapan? Sampai yawmul kiamah. Namanya Al-Quran il-Hakim. Yang pertama. Yang kedua. Al-Quran il-Hakim. Maksudnya Quran ini penuh dengan kebijaksanaan. Kamu kalau dalami Al-Quran il-Karim. Kamu akan menjadi orang yang wise. Yang penuh hikmah. Itu misalnya. Yang terakhir. Kamu akan lihat Quran itu susunannya rapi dan indah. Jadi kalau kita melihat bangunan. Yang kemudian presisi, simetri. Namanya ihkam dalam bahasa Arab. Jadi hakim adalah Quran yang susunannya indah, rapi, well-need. Nah itu tadi yang misalnya bisa kita lihat dari strukturnya. Itu klaim Al-Quran yang menyatakan. Kamu kira Quran berantakan, tidak jelas. Ini kemana-mana bicaranya. Ya karena kita tidak tahu cara susunannya. Karena Allah sendiri yang menyatakan Quran itu hakim. Dan bentuk hakim itu adalah bentuk mubalawah. Mubalawah. Ya oh bukan. Ini sifat mutasyabih. Ismum syabbah. Yang maknanya mengandung. Jadi dalam kata hakim itu. Mengandung makna selama-lamanya. Seperti rohim. Yang maha menyayangi selama-lamanya. Tidak terbatas oleh waktu. Jadi Quran itu tersusun rapi indah. Nanti kalau kita melihat, makin menarik. Misalnya contoh kecil saja. Ada warna. Warna itu dalam bentuk jama' al-wan. Yang menarik warna dalam Al-Quran itu jumlahnya tujuh. Ayat. Dan yang menarik jumlah warna itu juga ada tujuh. Dan segala macam lah. Terlalu banyak nanti kalau kita lihat. Itu termasuk susunan yang rapi dari Al-Quran. Ustaz, apa fungsinya sih? Kita ini mengetahui sifat Al-Quran gini ya. Kalau kita ini bersentuhan dengan minyak wangi, maka kita pasti akan kena sifatnya minyak wangi. Yaitu wangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa kita penting untuk memahami sifatnya Al-Quran? Karena sebenarnya kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran, berinteraksi Al-Quran, kita pasti akan kecipratan karakternya. Maka kita akan menjadi orang yang otoritatif. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kita bisa memberikan judgment yang baik. Gara-gara apa? Gara-gara kita berinteraksi dalam Al-Quran. Cara kita berpikir, otak kita, itu segitu. Yang kedua, kita menjadi orang yang bijak. Karena otak kita itu berubah, karena kita mempelajari Al-Quran. Logikanya, dan segala macamnya. Kita ini kan sama lah. Kata orang, boleh you are what? You eat. Kita ini adalah apa yang kita makan. Apa yang kita baca, itulah yang menentukan diri kita. Kalau kita terbiasa dengan Al-Quran ul-Karim, maka insya Allah itu yang akan mempengaruhi kita, termasuk kebijaksanaan. Dan terusnya, tersusun rapi, indah. Itu Al-Quran ul-Karim.